Lain halnya pemirsa dengan seorang bocah di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara yang punya kebiasaan aneh, yakni mengkonsumsi bensin. Kebiasaan tidak biasa tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun. MAS, bocah 11 tahun asal kelurahan Seirantau, kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, tengah menjadi sorotan. Bagaimana tidak, MAS diketahui memiliki kebiasaan tak lazim, yakni meminum dan menghirup bensin. Sang ibu mengatakan kebiasaan mengkonsumsi bahan bakar itu sudah berlangsung selama 6 tahun. Sebagai orang tua, ia jelas khawatir. Berulangkali ia melarang, namun bocah putus sekolah tersebut tetap melakukannya dengan memanfaatkan kelengahan orang tua. Sang ibu baru mengetahui buah hatinya itu meminum bensin saat mencium aroma dari mulutnya. Karena kan dari awalnya dia umur 1 tahun ke atas, dia pernah memakan benda-benda aneh. Kayak paku, beling, pecah-pecahan beling, pecahan keramik. Tapi sesudah itu, 5 tahun terakhir inilah, dia mulai mencium. Dulu awalnya mencium, mencium bensin atau pertalit gitu. Tapi sesudah ini, ke sekarang inilah, tahun-tahun terakhir ini, yaudah mulai. Orang tua MAS pun telah melakukan berbagai upaya agar kebiasaan aneh tersebut bisa hilang. Namun tetap saja MAS ketergantungan minum bensin. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Kulil Amri, Ainews melaporkan. Terima kasih.